Kondisi korban dugaan penculikan dan penjabulan gadis di bawah umur N. Warga Desa Keboromo Kejamatan Tayu Kabupaten Pati, Jawa Tengah harus dievakuasi ke RSUD Suwonto Pati untuk mendapatkan perawatan intensif. Hingga hari Sabtu, kondisi korban semakin memprihatikan. Selain masih trauma berat dan belum bisa berkomunikasi, korban saat ini mengalami pendarahan dan harus menjalani operasi. Usai mendampingi korban menjalani operasi, kuasa hukum korban dari Advokasi Nasional Mas Kuri mengatakan, kondisi korban mengalami pendarahan parah. Oleh pihak RSUD Suwonto, korban harus menjalani operasi. Pihak RSUD Suwonto Pati bahkan memberikan fasilitas kepada korban duga penjabulan dan penculikan ini untuk menjalani operasi. Karena jika tidak segera ditangani, maka pendarahan akan semakin parah dan membahayakan korban N. Di dalam salah satu anak di Pati, sekitar jam 7 pagi, tadi saya dapat informasi dari ibu korban yang kebetulan memendami korban di dalam ruangan perawatan, itu korban mengalami pendarahan. Kemudian kita koordinasikan dengan pihak RSUD Suwonto dan hari ini dilakukan tindakan operasi. Dan ini tadi masih kita cek, masih dalam meja operasi dan kita berharap semoga kesehatannya segera pulih. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kita kepada Polres Pati, sekiranya pelaku atau tersangka ini bisa segera dapat ditangkap untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sangat kecil dan biadab untuk menurut kami. Kemudian yang ketiga kita sampaikan juga apresiasi dan terima kasih kepada Rumah Sakit Suwonto Pati, yang intinya adalah memberikan pelayanan terbaik. Dan yang terpenting adalah korban ini dirawat sampai sembuh dan tidak bayar, gratis ditanggung oleh pihak Suwonto. Jadi kita berterima kasih dari Rumah Sakit Suwonto atas bantuannya dan harapan kami korban bisa segera pulih dan bisa beragetitas kembali seperti semula. Mas Kudi menambahkan jika pihaknya menguntuk keras pelaku yang dianggap kecil dan tega pada korban N yang masih di bawah umur, pihaknya berharap polisi bisa secepatnya bisa menangkap pelaku yang masih dalam pengejaran. Heri Purwaka, Cahaya TV